Vera Simanjuntak akhirnya bocorkan awal kenal Brigadir J, nyesek. Kepergian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J meninggalkan luka bagi keluarga dan masyarakat Indonesia, tak terkecuali sang kekasih Vera Simanjuntak. Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Sosok Vera Simanjuntak turut ramai menjadi sorotan, usai kedapatan menangis di samping makam Brigadir J delapan tahun menjalin kasih, keduanya akan segera meresmikan hubungan di depan altar. Namun apadaya, Brigadir J telah berpulang karena kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh atasannya, Ferdi Sambo. Tentu tidak sedikit yang penasaran dengan kisah asmara yang terjalin antara Vera Simanjuntak dan Brigadir J baru-baru ini, wanita yang berprofesi sebagai perawat itu membeberkan awal pertemuannya dengan Brigadir J saat menceritakan awal perkenalannya dengan Brigadir J, Vera Simanjuntak tak kuasa menahan air mata serta berusaha terlihat tegar. Awal ketemu sama almarhum Brigadir J, abang itu waktu adek masih baru mau lulus SMA. Ungkap Vera Simanjuntak, Vera Simanjuntak yang duduk di bangku sekolah menengah mengenal Brigadir J ketika masih mengawali kariernya sebagai seorang brimok. Jadi dia main ke rumah bersama temannya, itu udah jadi brimok, jadi udah kerja abis itu ya seperti biasa, sambungnya. Merasa ada kecocokan dan melewati pendekatan selama beberapa bulan, Brigadir J dan Vera Simanjuntak akhirnya memutuskan untuk memiliki merajut kisah asmara bersama. Lalu dia datang lagi untuk ketiga kalinya, mulai kami dekat terus pendekatannya tiga bulan, dia nyatain perasaannya, kami sama-sama sepakat untuk menjalani hubungan sampai delapan tahun, tutur Vera Simanjuntak. Berencana untuk menikah, namun niat baik tersebut pupus karena Brigadir J dinyatakan meninggal pada Juli lalu. Selama hidupnya, Vera Simanjuntak menyebut bahwa Brigadir J adalah sosok pria yang tidak pernah menyakiti hatinya. Jadi awal adek kenal dia, sampai dia pergi, dia orang yang baik, ucal Vera Simanjuntak mengungkap sifat mendiang Brigadir J. Vera sempat menceritakan bagaimana komunikasi terakhirnya dengan Brigadir J. Kenapa kamu masih menunggu Abang Dik? Carilah laki-laki lain, biar kamu punya anak dan bahagia. Abang biarlah saja sendiri, kata dia kepada hakim. Terheran dengan pesan yang disampaikan Brigadir J, Vera sempat menanyakan ada apa gerangan kekasihnya tersebut memberi permintaan demikian. Meskipun begitu, Brigadir J enggan menjawab ihwal apa yang membuatnya meminta Vera mencari laki-laki lain. Selain itu, Vera juga sempat bertanya ada perihal masalah apa yang sedang dialami oleh Brigadir J dengan maksud barangkali dirinya dapat membantu. Namun, kata dia, kekasihnya tersebut berkeras untuk memendam masalahnya sendiri. Enggalah Dik biar Abang menanggung semua ini, kata Vera soal balasan Brigadir J. Brigadir Yosua Huta Barat ditembak oleh bayangkara dua Richard Eliezer atau Barada E. Ia dieksekusi oleh Barada Eliezer atas perintah dari atasannya, Ferdi Sambo, pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Sambo beralasan pembunuhan Yosua tersebut dikarenakan Yosua sempat mencoba melecehkan istrinya, Putri Chandrawati.